hai oke yo assalamualaikum ya masih di si Bejojada eh bentar ya tutupin dulu kita akan bahas materi sekarang tentang masih lanjutin video sebelumnya ya yaitu tentang fungsi linier tapi khusus kali ini kita akan bahas tentang gradien apa gradien betul kemiri-kemiringan ya kita akan bahas tentang kemiringan jadi kalau ada orang yang dipinggir jalan yang pakai baju compang-camping nggak jelas gitu ya karena nggak pakai baju batin dia sedang mengalami otaknya mengalami gradien gitu ya oke oke tapi sebelumnya jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar plus subscribe dulu oke ya oke apa ya lupa saya oke gradien ya kita akan bahas tentang apa tadi gradien gradien telah kemiri-kemiringan gradien gradien tuh banyak dilambangkan M jadi ya oke jadi dia kemiringan ya miring jadi karena dia kita bicara-bicara garis lurus ya kalau dia lurus seperti ini Joe dia lurus dia kemiringannya 0 ya tapi kalau dia semakin seperti ini dia�ude semakin lama semakin besar ya semakin lama semakin besar kalau 45 derajat gitu ya 45 derajat gitu ya seperti ini dia nanti kemiringan sesebutnya satunya lah semangin lama semakin besar semakin besar semakin bari slapлекin belas yelling bakalnya Setiap garis itu punya nilai kemiringan Gitu ya Oke Nah bagaimana mencari gradien yang akan kita bahas di video ini adalah bagaimana menentukan besar gradien Ada dua kemungkinan Disini ya Jika diketahui pertama itulah titiknya Nah yang diketahui adalah titiknya Atau nanti yang diketahui adalah persamanya Apa? Persamaannya Titik atau persamaannya Jadi titiknya diketahui kita bisa cari Persamaannya diketahui juga kita bisa cari Misalnya gini tuh Diketahui Diketahui apa dulu tadi? Titiknya Diketahui titiknya Mirip seperti bikin garis lurus Misalnya Misalnya gini Saya punya sini X1,Y1 Disini punya X2,Y2 Maka yang disebut gradien atau M Gradien atau M Bentar saya geser Gradien atau M itu apa? Betul Y2 min Y1 Gitu ya X2 min X1 Inilah rumus atau formula Dari gradien itu selisih Y dan selisih X Ini Y2 Nah Y2 min Y1 X2 min X1 Gampang ya? Oke Kita kasih awan Jadi kalau rumusnya lupa Awannya masih ingat ya Oke Misalnya nih Langsung aja saya masukin Disini Misalnya kasih angka tuh Disini misalnya 3,5 tuh Disini saya punya 4,8 Berapakah gradiennya? Nah misalnya nih Garisnya A ke B ya A B Nah disebutnya Bagaimana kah gradien garis A B Ah gitu ya Garis A B gradiennya gimana? Tinggal kurangi Y2 min 1 Y2 nya 8 Y1 nya 5 Berarti 8 min 5 Ah gitu X2 min X1 X2 nya 4 X1 nya 3 Berarti 4 kurangin 3 8 kurangin 5 3 4 kurangin 3 1 Berarti 4 Eh 4 3 dibagi 1 Atau hasilnya berapa? Tiga Oh ternyata Jo Kehalangan gak nih? Ternyata Jo Gradien A B Yaitu garis A B nya itu ya Gradien garis A B nya Yaitu T 3 Nah cakep dah Nah ini gradien garis A A B nya Ngerti ya? Oke miring gak apa-apa dah ya Hmm Hmm Sip Itu gradien garis A B nya Jika dia diketahui apa? Titiknya Nah ini dia Jika diketahui titik Pakainya Tuh Bagaimana jika diketahui Persamaannya Ini persamaan Nah Persamaannya gimana jika Diketahuinya persamaannya Diketahui persamaan Nah gampang Jo Jadi intinya Sebenarnya kita Dari gini Y sama dengan M X plus C Manakah yang disebut Gradien Yang disebut gradien Itu ini M M inilah yang disebut Sebagai Gradien Nah gitu ya Ya udah Berarti artinya Hanya melihat Sisi M nya aja Kita bisa lihat Gradienya Kalau saya punya gini Jo Y sama dengan 5 X plus 8 Dengan Merem aja Kita merem aja Pasti gak kelihatan Ya Dengan merem aja Pasti gak kelihatan Maksudnya dengan Tanpa dihitung Kita udah tahu jawabannya M nya berapa Jo Betul M nya Itu adalah 5 Lihat nih Nah 5 Tapi hati-hati BKD Fule Syaratnya ini Harus satu Sendirian Gak ada temannya Ya Oke Makanya ini langsung Tapi kalau nanti Soalnya agak sedikit berbeda Soalnya misalnya Saya ganti nih Soalnya saya ganti Jadi gini Y atau 2 Y Sama dengan 8 X Ditambah 10 Ini masih ada angka 2 nya Ya dibagi 2 dulu semua Bagi 2 jadi Y Bagi 2 jadi 4 X Bagi 2 jadi 5 Nah gitu Jo Berarti M nya berapa? 4 Nah Bukan 8 ya M nya 4 Jadi saat posisinya Dia sudah Satu Sininya Ngerti ya? Oke Atau boleh jadi Bersamaannya gini Jadi Konsepnya kita disini Nanti mau di apapun bentuknya Kalian gak bingung Kalian punya gini 2 Y Plus Misalnya 15 atau 16 X Tambah 8 Bagaimana gradenya? Kalau kalian bingung Rubahlah ke bentuk asalnya Y sama dengan M X Berarti Ini sama aja 2 Y 16 nya saya pindah ke kanan Yaitu Min 16 X Min 8 Kalau bingung gitu ya Oke Berarti bagi 2 dulu semuanya Bagi 2 Berarti tinggal Y Bagi 2 jadi Min 8 X Bagi 2 jadi Min 4 Oh berarti udah ketahuan sekarang Gradienya ini Itu gradienya berapa? Iya Min 8 Gitu ya Bisa? Bisa ya Gradienya min 8 Atau Kalau bisa langsung cepet Bisa Ini gradienya langsung mas Dari sini boleh? Boleh Yaitu Kasih minus mas Terus ini 16 Ini 2 16 bagi 2 Boleh Yaitu minusnya X dibagi Y Min 8 juga Boleh seperti itu Tapi yang penting Konsepnya tau ya Tentunya itu Y nya harus sendirian Lonely di sebelah kiri X nya di sebelah kanan Nah seperti itu Itulah mencari Gradien Gitu ya Kebayang? Kebayang Oke Sip Cuman segitu doang sih Untuk mencari gradien Gak susah ya Oke deh Oke See you Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Bye bye Assalamualaikum